Intro Hari-hari ini Banyak orang yang hidup Dengan goya Dan menghadapi masa depan Dengan kekhawatiran Dalam situasi seperti itu Bagaimana kita dapat hidup Secara berbeda Yaitu bukannya berputus asa Namun dengan hati yang dipenuhi Oleh harapan yang hidup Bukan harapan yang padam Itulah hati yang teguh Bistro Dengan memahami pentingnya anugerah Allah Di dalam Yesus Kristus Kita akan mampu menyengsung masa depan Dengan penuh sukacita Dan dalam damai sejahtera Yang melampaui segala keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat bertemu kembali Di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan Mari kita terus berpengharapan Kepada Tuhan Dengan mengikuti ibadah doa Selah Yang diselenggarakan Setiap hari Senin pertama Di setiap bulan Anda dapat mengawali kehidupan Dan pekerjaan Anda Di setiap bulan Dengan mengandalkan Dan mengikuti Tuntunan Tuhan Melalui ibadah doa ini Ibadah doa selah ini Akan diadakan pada tanggal 7 November Pukul 18.30 Secara on-site Di Jalan Pasir Koja 58 Pastikan Anda mengikuti Ibadah doa ini Yang akan menyegarkan rohani Anda Selain itu Pertemuan doa oasis Setiap hari Rabu Tetap dapat Anda ikuti Pada pukul 10 pagi Di Pasir Koja 58 Bandung Informasi dan pengumuman Penting lainnya Dapat Anda lihat Dan ikuti Di bagian menjelang Akhir ibadah ini Selamat beribadah Jumaat Tuhan Mari kita bangkit berdiri Kali ini kita merayakan Kebesaran Tuhan kita Segenap hati aku memuji Segenap jiwaku bernyanyi Karena rohku ada dalamku Tuhan Ku angkat tanganku memuji Ku angkat suara dan bernyanyi Karena rohku ada dalamku Tuhan Tuhan Mari menari Menguji Menguji Menjapkan suja cinta Tuhan Di hati kau terbesar Tuhan Dan mulia Ajak semua Perkuatanmu Kau terbesar Tuhan Dan mulia Menjapkan suja cinta Dan mulia Tuhan Dan mulia Tuhan Suka Tuhan Tuhan Ambil Alhamdulillah Ucapkan duka cinta di hati Kau selesai dan mulia Akan semua perkuatanmu Kau mulia Kau selesai dan mulia Kau selesai dan mulia Biar semua yang bernapas memuji nama Tuhan Kau selesai dan mulia Akan semua perkuatanmu Kau selesai dan mulia Kau selesai dan mulia Akan semua perkuatanmu Kau selesai dan mulia Kau selesai dan mulia Akan semua perkuatanmu Kau selesai dan mulia Dalammu Kaulah suka cinta Pengharapan dan kehidupan Kau beri kekuatan Kau beri kekuatan Haleluya 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 Kau selesai dan mulia 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Rasa aman, penerimaan oleh orang lain, harga diri dan masih banyak kebutuhan lainnya Tentu semua kebutuhan tersebut tidak dapat kita abaikan Namun melebih semuanya itu penyertaan Tuhan lah yang paling kita perlukan Hal inilah yang menurut hemat saya terlewatkan dari perhatian Abraham Maslow Pakar psikologi humanistik yang sangat ternama itu 80 tahun yang lampau, profesor pada Columbia University New York tersebut Mengelompokkan dan menyusun berbagai kebutuhan manusia menurut tingkat atau hirarkinya Dalam bukunya yang berjudul Motivation and Personality Ia berkata bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia dapat dikelompokkan dan disusun menjadi lima tingkatan Mulai dari kebutuhan jasmania sampai kepada aktualisasi diri Memang teori tentang hierarchy of myths ini merupakan teori psikologi yang sangat terkenal Hanya saja disitu Maslow mengabaikan tentang kebutuhan akan penyertaan Tuhan dalam hidup manusia Padahal sebagaimana yang telah saya utarakan di awal dari urayan firman Tuhan ini Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahasanya di antara semua hal yang kita butuhkan Sesungguhnya yang paling kita perlukan adalah penyertaan Tuhan Penyertaannya yang memungkinkan kita melewati setiap musim kehidupan di dalam kemenangan Penyertaan Tuhan yang menyanggupkan kita untuk hidup melampaui keterbatasan kita Prinsip yang penting ini telah saya kebukakan 2,5 tahun yang lampau Tepatnya di minggu ketiga bulan Maret tahun 2020 Minggu itu merupakan minggu terakhir Dimana gereja kita menyelenggarakan ibadah hanya secara on-site Seperti yang telah kita laksanakan selama bertahun-tahun sebelumnya Itu merupakan minggu terakhir Sebelum minggu berikutnya kita mengubah seluruh ibadah kita menjadi hanya secara online Perubahan yang dilakukan karena melonjaknya tingkat pandemi COVID-19 di negeri kita Walaupun sekarang ibadah kita tidak lagi hanya dilakukan secara online Namun secara hybrid atau digital alias secara online dan on-site Namun yang pasti keadaan gereja kita seperti juga dengan banyak gereja lainnya Tidak lagi seperti hari-hari sebelum pandemi Di minggu yang ketiga bulan Maret itu saya berkata Bapak penyertaan Tuhan yang menolong dan memampukan kita Untuk hidup melampaui keterbatasan kita tersebut Adalah bagaikan peranan dari sebuah dongkrak di dalam mobil kita Saya juga bercerita bahwa beberapa kali saya mengalami ketika sedang mengemudikan mobil Secara mendadak salah satu roda dari mobil itu mengalami kebocoran sehingga menjadi kempis Keadaan ini mengharuskan saya untuk mengganti roda yang kempis tersebut dengan roda cadangan Untuk itu saya perlu sedikit mengangkat mobil tadi Yaitu pada bagian di mana roda yang kempis itu berada Baru sesudah itu saya dapat melepas dan menggantinya dengan roda cadangan Hanya saja apabila saya mengandalkan tenaga saya Maka adalah tak mungkin bagi saya untuk mengangkat mobil tersebut Tenaga saya terbatas sedangkan berat dari mobil itu jauh melebih kemampuan saya untuk mengangkatnya Oleh karena itu saya memerlukan bantuan dari alat yang bernama dongkrak Pertama-tama saya menempatkan dongkrak tadi di bawah mobil Yaitu dekat roda yang kempis Kemudian dengan sebuah dongkat saya mengungkit tuas pada dongkrak tersebut Seiring dengan ungkitan yang saya lakukan Maka ketinggian dari dongkrak itu akan semakin bertambah Sebagai akibat sisi mobil yang rodanya kempis tadi Akan terangkat seiring dengan bertambah tingginya dongkrak tersebut Dengan demikian Maka dengan mudah saya dapat melepas roda yang kempis tadi dari tempatnya Menggantinya dengan roda cadangan Lalu menurunkan kembali si dongkrak Dan kemudian melanjutkan perjalanan saya Perlu dicatat bahwa saya tidak bermaksud berkata Mari kita memperlakukan Tuhan seperti sebuah dongkrak di dalam kehidupan kita Dongkrak yang hanya dicari di saat diperlukan Dan kemudian apabila masalah telah teratasi Maka dongkrak tersebut kita sembunyikan di dalam bagasi Atau di bawah tempat duduk dalam mobil Agar tidak terlihat oleh orang lain Memang ada orang-orang tertentu Yang memperlakukan Tuhan seperti demikian Yaitu seperti sebuah dongkrak Apabila di dalam keadaan terdesak Dan tak berdaya Baru ia mencari Tuhan Kuna memohon pertolongannya Dan kalau Tuhan sudah menolong Sehingga masalah yang ia hadapi sudah teratasi Maka kembali Tuhan ia simpan di dalam bagasi Untuk disembunyikan dan dilupakan Disembunyikan Supaya orang lain tidak mengetahui Bahwasannya yang bersangkutan adalah orang Kristen Dilupakan dan hanya diingat Ketika ia kembali memerlukan pertolongan Tuhan Bukan, bukan itu maksud saya Namun sebagaimana halnya dengan sebuah dongkrak Yang akan menyanggupkan kita Untuk mengangkat mobil yang beratnya Melampaui kemampuan kita Demikianlah pertolongan Tuhan Melalui penyertaannya Ia akan menolong dan menyanggupkan kita Untuk hidup melampaui keterbatasan kita Bukankah penyertaan Tuhan tersebut Yang telah menolong kita Sehingga kita dapat melewati Waktu yang sangat tidak mudah Selama masa pandemi Yang telah berlangsung Dua setengah tahun ini Bukankah karena itu Maka sepatutnya kita harus Bersyukur kepada Tuhan Untuk kasih dan pertolongannya tersebut Ucapan syukur dengan selalu mengingat kebaikannya Dan dengan semakin menghormati dia Bukan sebaliknya Yaitu dengan mengentengkan Tuhan Dan melupakan semua kebaikannya Mengentengkan Tuhan Yaitu dengan peranggapan Bahwa hobi kita adalah lebih penting Daripada Tuhan Peranggapan bahwa pergi memancing Pergi berdharma wisata Atau menggunakan waktu untuk berolahraga Harus lebih diprioritaskan Daripada beribadat kepada Tuhan Melupakan kebaikan Tuhan Dengan beranggapan bahwa memang sudah Seharusnya Tuhan menolong kita Sedangkan berdoa Bersyukur Dan beribadat kepadanya Sama sekali Bukan merupakan kewajiban kita Itu sama dengan memperlakukan Tuhan Seperti sebuah dongkrak Saya utarakan hal ini Dengan maksud untuk mengingatkan kita Tentang bagaimana sepatutnya Kita bersikap kepada Tuhan Tuhan yang kebaikannya Sungguh tiada tarahnya Tuhan yang kesanggupannya Tidak terbatas Dan yang tidak pernah berubah Untuk selama-lamanya Sehingga kita percaya Apabila penyertanya telah memampukan kita Untuk melewati masa yang sangat sukar Di dalam dua setengah tahun terakhir ini Maka penyertanya itu juga Yang akan menyanggupkan kita Dalam menghadapi hari-hari Yang ada di hadapan kita Singkat kata Di dalam menghadapi masa depan Maka lebih dari semuanya Sesungguhnya hal yang paling kita perlukan Adalah penyertaan Tuhan Penyertaan Tuhan Yang sebenarnya kita alami Semata-mata Hanya karena adugerahnya Hal itulah yang dikemukakan Rasul Palus kepada muridnya Yang sangat ia kasihi Yaitu Timotius yang masih muda Hal tersebut ia kemukakan Melalui suratnya yang kedua Kepada Timotius Lebih tepatnya Yaitu di dalam surat 2 Timotius Pasal 2 Ayat 1-2 Di dalam kedua ayat tersebut Rasul Palus meneguhkan hati Timotius Serta menjelaskan kepada yang bersangkutan Tentang apakah yang harus Menisikap Timotius Menisikap Timotius Di dalam menghadapi masa yang tidak muda Yang sedang menanti dirinya Mari kita membaca Kedua ayat tersebut 2 Timotius pasal 2 Ayat 1-2 Sebab itu Hai anakku Kata Palus kepada Timotius Jadilah kuat oleh kasih karunia Atau anugerah Dalam Kristus Yesus Apa yang telah engkau dengar Daripadaku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang Yang dapat dipercayai Yang juga cakep mengajar orang lain Untuk diketahui Surat ini ditulis oleh Rasul Palus Sementara ia berada di dalam penjara di kota Roma Untuk yang kedua kalinya Dan akhirnya kehidupannya di dunia Sudah dekat Dalam situasi yang seperti itu Palus menulis surat yang kedua Kepada Timotius Timotius yang telah melayani Tuhan Selama bertahun-tahun Dengan menampingi Rasul Palus Secara setia Timotius yang sekarang ditugaskan Oleh Rasul Palus Untuk melayani sebagai penilik jemaat Di kota Ephesus Sebuah kota pelabuhan yang penting Di wilayah Turki di masa kini Memang di saat itu Timotius masih berusia muda Namun seperti yang ditulis Dalam 1 Timotius pasal 5 Ayat 23 Tupu Timotius sering berada Di dalam keadaan yang lemah Dan pencernaannya sering terganggu Bukan itu saja Seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus Pasal 16 Ayat 10-11 Dan 1 Timotius pasal 4 Ayat 12 Nampak Timotius bukanlah seorang yang bertemperamen Pemberani Atau di dalam istilah di masa sekarang Yang bersangkutan adalah seorang yang timid Seorang yang berkepribadian introvert Yaitu cenderung pendiam Dan tidak berani mengungkapkan Perasaannya secara terbuka Tidaklah mengherankan Bila di dalam 2 Timotius pasal 1 Ayat 7-8 Paulus mengingatkan Timotius Bahwa Tuhan tidak memberi kepada dirinya Roh ketakutan Tentu Paulus tidak dapat melupakan Bagaimana Timotius mencurahkan air matanya Ketika mereka berdua berpisah Hal tersebut Ditulis di dalam 2 Timotius pasal 1 Ayat 4 Dengan kata lain Surat 2 Timotius ini Ditulis oleh Rasul Paulus Ketika ia menghadapi masa yang sangat sukar Dan ia tujukan kepada muridnya Yang masih muda Bertupu lemah Bertemperamen introvert Peragu Dan yang harus menghadapi Tugas yang tidak mudah Yaitu memimpin jemaat di kota Ephesus Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 Paulus mengingatkan Timotius Pasalnya di dalam pelayanan yang iamban Timotius akan menghadapi Berbagai macam penderitaan Berarti Surat ini ditujukan kepada seseorang Yang secara manusiawi Di dalam keadaan yang terbatas Dan yang harus menghadapi Tantangan yang sangat berat Apakah kondisi tersebut Terasa tidak asing bagi diri saudara? Menghadapi masa yang sukar Sementara kemampuan kita serba terbatas Artinya surat ini adalah sangat sesuai Untuk diri kita di dalam kondisi pada masa kini Masa yang dikatakan orang Sebagai kurun waktu yang sangat sukar Sehubungan dengan resesi ekonomi Dan krisis keamanan Yang melanda seluruh dunia Sedangkan di saat yang sama Kita berada dalam kondisi yang bagaikan orang yang tak berdaya Dengan kata lain Surat 2 Timotius ini Sangat relevan Untuk kondisi kita di masa kini Atas dasar itulah Maka di sepanjang bulan ini Saya mengajak saudara mempelajarinya Khususnya 2 Timotius pasal 2 Ad 1-7 Sebagaimana yang telah kita baca tadi Yaitu di dalam 2 Timotius pasal 2 Ad 1-2 Pahlus mengingatkan Timotius Yang ia sebut Dan perlakukan seperti anaknya sendiri Agar menjadi kuat oleh kasih karunia Atau anugerah Di dalam Kristus Yesus Dengan kata lain Menghadapi situasi yang tidak mudah Dan di dalam kondisi Timotius yang sangat terbatas Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh Timotius Yaitu anugerah Allah Di dalam Yesus Kristus Anugerah Allah Yang senantiasa menyertai hidupnya Itulah yang paling yang perlukan Hal yang sama pula dengan diri kita Di dalam menghadapi hari-hari yang tidak mudah Dan di dalam keterbatasan kita Sebagai seorang manusia Kita tidak perlu berputus asa Saya ulangi Kita tidak perlu berputus asa Di dalam Tuhan Yesus Selalu tersedia pengharapan bagi kita Apabila Tuhan dalam anugerahannya Menyertai kita Maka kita akan dimampukannya Untuk menghadapi masa depan Dengan penuh pengharapan Hal itulah yang terungkap Di dalam 2 Timotius pasal 2 Ayat 1 sampai 2 Di dalam ayat-ayat tersebut Kita dapat menarik Tiga pelajaran penting Sehubungan dengan anugerah Allah Dikala kita menghadapi masa yang sukar Ketiga pelajaran tersebut Yaitu Yang pertama Anugerah Allah Memberi kekuatan kepada kita Saya ulangi Pelajaran yang pertama tentang anugerah Allah Yaitu Bahasanya anugerah Allah Memberi kekuatan kepada kita Memberi kekuatan Sebab Allah di dalam anugerahnya Bersedia mengulurkan tangan Untuk menopang dan menolong kita Sedangkan kita mengetahui Bahasanya kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Allah Bersifat tidak terbatas Sehingga bila Ia yang menolong kita Maka keterbatasan kita Tidak akan mampu lagi Membatasi diri kita Hal tersebut diutarakan Secara lugas oleh Rasul Paulus Di ayat pertama Dengan berkata seperti demikian Sebab itu Hai anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia Atau anugerah Dalam Kristus Yesus Dengan menulis seperti demikian Berarti Paulus berkata Padahal menghadapi tugas yang sukar Dan dengan kemampuan dirinya yang terbatas Maka yang perlu diandalkan oleh Timotius Andalah anugerah Allah Anugerah Yang telah Allah berikan Di dalam Yesus Kristus Anugerah Atau kasih karunia itulah Yang akan menguatkan Timotius Anugerah Allah itulah Yang akan menyanggupkan Timotius Untuk menghadapi masa sukar Dan melewatinya Dengan tetap Menyiteguh Atau be strong Begitu pula dengan diri kita Bukan berarti Kita tidak memerlukan pengetahuan Keterampilan Pengalaman Dan nasihat dari para pakar Kita memerlukan semuanya itu Tetapi kita sangat menyadari Bahwa pengetahuan Keterampilan Dan pengalaman kita Memiliki keterbatasan Dan yang disebut sebagai para pakar Juga tidak selalu dapat diandalkan Tetapi tidak demikian halnya Dengan anugerah Allah Anugerah Yaitu kebaikan Allah Yang melampaui akal kita Untuk mencernanya Dan yang ia berikan Bukan karena kita pantas Kok menerimanya Anugerah Allah itu Bersifat tidak terbatas Tidak berubah Tidak berubah Dan senantiasa dapat kita harapkan Anugerah Allah ini Akan memampukan kita Untuk melakukan lebih Daripada kesanggupan kita Hal ini mengingatkan saya Kepada kisah Yang beberapa kali Pernah saya ceritakan Kisah tentang seorang bocah Yang berusia 3 tahun Dan yang sedang bermain Dengan sebatang pensil Tanpa seraja Pensil itu Terlepas dari tangannya Jatuh ke lantai Dan bergulir Ke bawah kolong Kursi sofa Yang berada Di ruang keluarga Sang bocah Berupaya mendorong sofa itu Agar ia dapat mengambil Pensil yang jatuh tadi Ia mengerahkan Segenap tenaganya Namun sofa itu Bergening Alias tidak bergeser Berkali-kali Ia berupaya Mendorong sofa tersebut Namun tetap saja Ia tidak mampu Membuat sofa itu bergeser Ayah si bocah Yang melihat apa yang sedang dilakukan Oleh anaknya itu Berkata Nak Kudakanlah Segenap kekuatanmu Mendengar apa yang dikatakan Oleh ayahnya Bocah tersebut Kembali mengerahkan Segenap kekuatannya Ia berupaya Mendorong dan Menggeser sofa tadi Namun tetap saja Sofa itu Tidak bergerak Menyaksikan Apa yang dilakukan Oleh anaknya Sang ayah Sambil tersenyum Berkata Bukan itu Yang kumaksudkan Yang kumaksudkan Adalah Kudakanlah Seluruh kekuatanmu Yaitu Kekuatan yang Ada pada Ayahmu Nampaknya yang dimaksudkan Lisi ayah Dengan berkata Gunakanlah Seluruh kekuatanmu Adalah Agar si bocah Menggunakan Kekuatan yang Ada pada diri Sang ayah Yang selalu Tersedia Bagi anaknya Untuk menolong dirinya Kekuatan sang ayah Yang jauh Melampaui kekuatan Dari sang bocah Kekuatan dari sang ayah Yang dapat Dari kekuatan Dari sang bocah Kalau saja Ia memintanya Kepada ayahnya Itu sebabnya sekarang Sang bocah Dengan mata yang penuh harap Menatap Kepada ayahnya Dan berkata Tolonglah aku Segera Tanpa usaha menunggu Anaknya meminta Untuk yang kedua kalinya Sang ayah Dengan satu tangan saja Menggeser sofa tadi Alhasil Si bocah tinggal Memungut pensil Yang terjatuh tadi Dan kembali bermain Seperti sebelumnya Itulah Anugerah Allah Anugerahnya Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Yang selalu Tersedia bagi diri kita Anak-anaknya Kalau kita percaya Kepada anugerah Allah Dan dalam iman berkata Ya Bapak Di dalam Yesus Kristus Tolonglah aku Maka tangan Anugerahnya Akan diulurkannya Untuk menolong kita Anugerahnya Yang menjadikan kita kuat Teguh Bisro Selanjutnya Pelajaran yang kedua Tentang anugerah Allah Yaitu Bahasanya anugerah Allah Tidak meniadakan Pentingnya hikmat Saya ulangi Anugerah Allah Tidak meniadakan Pentingnya Hikmat Yang saya maksudkan adalah Bukan berarti Karena kita mengandalkan Anugerah Allah Maka dengan demikian Kita boleh bertindak Secara serampangan Dalam hal ini Yaitu dengan Beralasan Anugerah Allah Yang akan membereskan Semuanya bagi diriku Jelas Ini merupakan Sikap Yang keliru Seorang Yang berhikmat Tidak akan bertindak Secara serampangan Tentang masa depannya Ia akan Mempersiapkan Hari esoknya Dengan Sebaik-baiknya Untuk itu Ia tidak akan Berpikir Hanya dengan Pola pikir Jangka pendek Namun Juga dalam Jangka panjang Tentang hal itu Di dalam Amsal pasal 6 Kita diajar Untuk belajar Kepada semut Semut Yang di dalam Hikmatnya Menyediakan Rotinya Di musim panas Dan mengumpulkan Makanannya Pada waktu panen Artinya Ketika musim Panas tiba Dan waktu panen Sedang berlangsung Segera Si semut Itu bekerja Mengumpulkan Makanan Dan Menyimpannya Supaya ketika Waktu panen Telah selesai Dan musim Panas Telah berakhir Makanan Tetap Tersedia Bagi dirinya Dengan kata lain Si semut Di dalam Hikmatnya Berpikir Secara Jangka Panjang Dan Tidak Bertindak Secara Emosional Hanya Karena Dorongan Pola pikir Yang bersifat Sesaat Hal tersebut Dikemukakan Rasul Palus Kepada Timotius Di dalam 2 Timotius Pasal 2 Dengan berkata Apa yang telah Kau dengar Daripadaku Di depan Banyak saksi Percayakanlah Itu kepada Orang-orang Yang dapat Dipercayai Yang juga Cakap Mengajar Orang lain Nasihat Rasul Palus Ini dapat Diartikan Bahwa Ia mengedaki Agar Timotius Berpikir Secara Dalam hal ini Yaitu Agar Timotius Mempersiapkan Orang-orang Yang dapat Meneruskan Pelayanannya Mereka Adalah Orang-orang Yang dapat Dipercayai Dan yang Cakap Mengajar Orang lain Orang-orang Inilah Yang diharapkan Di masa depan Dapat Melanjutkan Tugas Yang diberikan Rasul Palus Kepada Timotius Serta Dapat Meluaskan Tugas Tersebut Memang Kita Memerlukan Anugerah Allah Tapi Bukan Berarti Dengan Demikian Kita Boleh Bertindak Tanpa Berpikir Secara Jangka Panjang Andalkan Anugerah Allah Dan Berpikirlah Dengan Penuh Hikmat Sekarang Pelajaran Yang ketiga Tentang Anugerah Allah Yaitu Bahasanya Anugerah Allah Tidak Menyadakan Pentingnya Sikap Bertanggung Jawab Saya Ulangi Anugerah Allah Tidak Menyadakan Pentingnya Sikap Bertanggung Jawab Sama Halnya Dengan Sikap Berhikmat Demikian Pula Bukan Berarti Karena Kita Mengandalkan Tuhan Maka Kita Boleh Bersikap Bermalas Malasan Dalam Hal Ini Yaitu Dengan Berkata Ah Anugerah Itu Artinya Bukan Karena Upaya Saya Kalau Tuhan Bergendak Silahkan Ia Saja Yang Bertindak Saya Tidak Usah Melakukan Apa- Apa Ini Merupakan Sikap Yang Sangat Keliru Anugerah Allah Tidak Meniadakan Sikap Bertanggung Jawab Sebagai Contoh Apabila Tuhan Memberi Keterampilan Atau Bakat Tertentu Selas Hal Itu Merupakan Bagian Dari Anugerah Allah Namun Bukan Berarti Karena Semua Tadi Merupakan Anugerah Allah Maka Kita Boleh Berpangku Tangan Dan Tak Usah Mengasah Keterampilan Atau Bakat Yang Tuhan Berikan Tersebut Bukankah Sering Saya Katakan Pelahan Yang Paling Berharga Di Kota Kita Adalah Lahan Pemakaman Mengapa Karena Disitu Dimakamkan Bukan Hanya Zasad Dari Sekian Banyak Orang Tetapi Juga Bakat Serta Keterampilan Yang Mereka Miliki Dan Yang Tidak Pernah Mereka Kembangkan Di Dalam Masa Hidupan Mereka Bakat Menulis Bakat Melukis Bakat Menyanyi Bakat Memainkan Alat Musik Dan Berbagai Macam Bakat Lainnya Yang Tersiasiakan Padahal Kalau saja Mereka Bersikap Bertanggungjawab Terhadap Bakat Bakat Tersebut Entah Berapa Banyak Buku Yang Mereka Tulis Entah Berapa Banyak Lukisan Yang Mereka Hasilkan Dan Berapa Banyak Lagu Yang Mereka Gubah Namun Namun Sayang Semua Anugrah Tadi Tersiasiakan Karena Mereka Hidup Secara Tidak Bertanggungjawab Demikian Pula Dengan Kepercayaan Untuk Melayani Tuhan Yang Diemban Oleh Timotius Itu Merupakan Anugrah Jelas Merupakan Anugrah Sebab Seperti Yang telah Kita Lihat Tadi Secara Manusiawi Timotius Tidaklah Memadai Untuk Mengemban Tugas Yaitu Memimpin Jemaah Di Ephesus Sedangkan Di dalam 2 Timotius Pasal 2 Ayat 2 Tadi Rasul Paulus Berpesan Kepada Timotius Agar Bersikap Bertanggungjawab Terhadap Kepercayaan Yang Telah Ia Terima Di Depan Banyak Saksi Untuk Itu Timotius Wajib Memuridkan Orang Lain Secara Bertanggungjawab Sebagaimana Ia Telah Dimuridkan Oleh Rasul Paulus Berarti Di dalam Menghadapi Masa Yang Tidak Mudah Yang Akan Di Adapi Oleh Timotius Disamping Bersandar Pada Anugerah Allah Timotius Wajib Hidup Secara Bertanggungjawab Sikap Bertanggungjawab Seperti Itulah Yang Akan Mengundang Anugerah Allah Yang Lebih Besar Bagi Duninya Sebab Tuhan Yesus Seri Berkata Bahwa Apabila Orang Dengan Setia Memikul Tanggungjawab Dalam Perkara Yang Kecil Maka Ia Akan Memperoleh Tanggungjawab Dalam Perkara Yang Lebih Besar Surat Yang Kedua Yang Ditulis Rasul Paulus Timotius Ini Menjelaskan Besarnya Kesukaran Tidak Harus Membuat Hidup Kita Menjadi Berantakan Bahkan Kalaupun Kemampuan Kita Terbatas Bukan Berarti Kita Harus Hidup Dalam Keputus Asaan Oleh Karena Itu Sepanjang Bulan Ini Dengan Menelah 2 Timotius Pasal 2 1-7 Saya Mengajak Saudara Untuk Melihat Bagaimana Kita Seharusnya Bersikap Di Masa Yang Sukar Sikap Pantang Menyerah Karena Hati Kita Dipenuhi Oleh Harapan Yang Hidup A Living Hope Dan Bukan Harapan Yang Padam Untuk Itu Hari Ini Kita Mempelajari Sikap Yang Pertama Yaitu Mengandalkan Anugerah Allah Anugerah Yang Ia Berikan Di Dalam Dan Melalui Yesus Kristus Tuhan Kita Anugerah Yang Memberi Kekuatan Kepada Kita Anugerah Yang Tidak Meniadakan Pentingnya Hikmat Maupun Sikap Bertanggung Jawab Anugerah Yang Bila Kita Sambut Dengan Iman Maka Akan Memampukan Kita Untuk Menyongsong Masa Depan Dengan Penuh Pengharapan Di Dalam Kaitan Tersebut Saya Mengajak Saudara Agar Tidak Melewatkan Pertemuan Doa Abiding Prayer Yang kita Beri nama Sela Sela Istilah dalam kitab Masmur Yang artinya Yaitu Diam Merenungkan Kebenaran Firman Tuhan Dan Menikmati Kehadiran Allah Yang berada Dekat Dengan Kita Dekat Karena Di Dalam Anugerah Nya Ia Menyertai Kita Penyertaan Allah Melayu Roh Kudus Yang Sangat Kita Perlukan Di Dalam Kidupan Kita Pertemuan Abiding Prayer Ini Akan Kita Laksanakan Pada Hari Senin Tanggal 7 November Yang Akan Datang Hanya Secara On Site Di Pasir Kojak Di Dalam Kesempatan Tersebut Kita Akan Berdoa Memohon Tuntunan Tuhan Yesus Bagi Hidup Kita Tuntunan Dari Sang Gemala Yang Baik Yang Menyanggupkan Kita Untuk Melewati Setiap Musim Kidupan Dengan Sukacita Yang Berlimpah Limpah Ya Anugerah Allah Dalam Yesus Kristus Dan Penyertaan Roh Kudus Akan Memampukan Kita Untuk Menyit Teguh Be Strong Dan Berkemenangan Mari Kita Berdoa Ya Bapak Anugerah Yang kau Berikan Di Dalam Dan Melalui Yesus Kristus Tuhan Kami Cukup Bagi Kami Sebab Kalau Engkau Dalam Anugerah Menyertai Kami Itu Sesungguh Yang Paling Kami Perlukan Dalam Hidup Ini Melampaui Segala Perkara Karena Di Dalam Penyertaan Tuntunan Kami Alami Dan Disitu Kami Mengalami Pemeliharaan Gembala Yang Baik Yang Tidak Pernah Meninggalkan Ataupun Mengabaikan Kawanan Dombanya Sebaiknya Dengan Penuh Kasih Rela Mengorbankan Diri Bagi Kawanan Domba Itu Sampai Mati Dan Itulah Yang Telang Kau Lakukan Bagi Kami Kau Hadir Dunia Menyerahkan Hidupmu Sampai Mati Di Kayu Salib Bagi Kami Manusia Berdosa Menghapus Masa Lampau Kami Mementangkan Masa Depan Yang Baru Yang Indah Bagi Kami Dan Engkau Selalu Menyertai Kami Sampai Ke Berkesudahannya Sehingga Kalaupun Kami Menghadapi Kesukaran Dan Tantangan Dalam Keterbatasan Kami Kami Dapat Berkata Bersama Dengan Tuhan Kami Akan Tetap Kuat Bersama Dengan Tuhan Kami Akan Melakukan Perkara-perkara Yang Besar Tuhan Yesus Saya Berdoa Untuk Setiap Jemaatmu Dalam Hidup Dan Perkumpulan Mereka Masih-masih Mami Menyerahkan Semua Beban Dan Harapan Mereka Kedalam Tanganmu Karena Kami Percaya Tuhan Tidak Akan Pernah Sia-sia Di Dalam Engkau Kami Dapat Hidup Dalam Pengharapan Yang Hidup A Living Hope Bukan Pengharapan Yang Padam Tetapi Pengharapan Yang Tidak Akan Mengecewakan Ulurkan Tangan Pertolongan Mu Ulurkan Tangan Mu Cijat Mu Ulurkan Tangan Yang Menyembuhkan Dan Memulihkan Itu Membuka Jalan Di Sati Ada Jalan Mementangkan Pengharapan Bagi mereka Yang Berputus Asa Mengalahkan Semua Kekuatiran Membangkitkan Iman Dan Memenuhi Hati Kami Dengan Damai Sejahtera Kepadamu Ya Tuhan Yesus Dan Di Dalam Namamu Nama Yesus Kristus Tuhan Yang Juru Selamat Yang Hidup Kami Telah Berdoa Amin Ku Bersyukur Padamu Tuhan Sebab Kasih Setiamu Di Dalam Hidupku Anugramu Besar Batiku Di Setiap Langkahku Ku Memuncimu Ku Bersyukur Padamu Tuhan Sebab Kasih Setiamu Di Dalam Hidupku Anugramu Besar Batiku Di Setiap Langkahku Ku Memuncimu Dengan Mengingat Kematian Kristus Di Atas Kayu Salib Kita Mau Bersyukur Saat Ini Bersyukur Karena Pengorbanannya Yang Telah Menyelamatkan Hidup Kita Bersyukur Karena Anugrahnya Yang Besar Yang Memberikan Kehidupan Yang Baru Kepada Kita Memberikan Masa Depan Yang Cerah Kepada Setiap Kita Karena Itu Mari Kita Menyiapkan Hati Kita Sekarang Untuk Mengambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Pada Malam Sebelum Tuhan Yesus Diserahkan Ia Berkumpul Bersama Sama Dengan Murid Murid Dia Mengambil Roti Mengucapkan Syukur Atasnya Kemudian Memecah Mecahkan Dan Membagi Bagikan Kepada Murid Murid Seraya Berkata Inilah Tubuhku Yang Dipecahkan Untukmu Ambilah Dan Makanlah Dan Lakukanlah Setiap Kali Untuk Menjadi Peringatan Akan Aku Tuhan Kami Bersyukur Buat Korbanmu Bagi Hidup Kami Buat Anugrahmu Yang Besar Atas Diri Kami Tuhan Kami Bersyukur Karena Kematianmu Telah Menghidupkan Kami Di Di Dalam Kehidupan Yang Memiliki Masa Depan Di Dalam Kehidupan Yang Memiliki Pengharapan Yang Tidak Pernah Mengecewakan Karena Itu Kami Bersyukur Kepadamu Dan Menyambut Roti Perjamuan Ini Dengan Ucapan Syukur Dan Terima Kasih Kami Kepadamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mau Memakannya Bersama Demikian Sesudah Sesudah Makan Yang Mengambil Cawan Dan Mengatakan Inilah Cawan Perjanjian Yang Baru Yang Dimeteraikan Oleh Darahku Ambilah Dan Minumlah Dan Lakukanlah Setiap Kali Untuk Menjadi Peringatan Akan Aku Sebab Setiap Kali Engkau Makan Dan Minum Perjamuan Ini Kata Tuhan Engkau Memberitakan Kematianku Sampai Kesudahan Zaman Mari Kita Minum Dengan Ucapan Syukur Kita Kepadanya Karena Pengorbanannya Yang Menyelamatkan Hidup Kita Membasu Dosa Dosa Kita Memberikan Hidup Yang Baru Kepada Setiap Kita Mari Dengan Ucapan Syukur Kita Menyambut Cawan Perjamuan Kudus Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Oleh Kuasa Daramu Kau Telah Tepus Dosaku Kekudusan Melikumi Kasihmu Menyali Memulihkan Hidupku Sungguh Besar Anugramu Kau Selamatkan Hidupku Ku Menjadi Ciptaan Yang Bantu Oleh Kuasa Oleh Kuasa Daramu Kau Telah Terus Dosaku Kekudusan Kekudusan Melikumi Kasihmu Menyali Pemulihkan Hidupku Sungguh Besar Anugramu Kau Selamatkan Hidupku Hidupku Ku Menjadi Ciptaan Yang Bantu Oleh Kuasa Daramu Berikut Berikut adalah Beberapa informasi Dan kegiatan gereja kita Yang dapat Anda ikuti Persembahan dan persepuluhan Sebagai ungkapan Sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan Dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan Atau melalui rekening bank Atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital Ibadah online JKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore Melalui Youtube, website, dan aplikasi yang tertera di layar Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita Dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net Atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan Serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian tetap patuhi protokol kesehatan Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu Saudara Saudari Mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa Tuhan Yesus kami bersyukur Firmanmu adalah sumber hikmat dan pengharapan bagi kehidupan kami Bawa kami untuk selalu berpegang teguh pada hikmat dan janji setiamu saja Kami berdoa untuk kesehatan jemaatmu Jagai dan berkati agar kami tetap sehat Dan bagi yang sedang sakit kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa untuk setiap pekerjaan dan relasi Agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan menyenangkan hatimu Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan Biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan namamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Hai jiwaku bermasburlah bagi namanya Sebab setianya yang ditunjukannya padaku Hai jiwaku puji namanya yang berkuasa Hai jiwaku jangan lupakan segala kebaikannya Bersama kami kini menaikkan kuji Ku menyanyi bagimu Di rumahmu kami bersuka Betapa mulia namamu Ajar dan perkasa Hebat segala perbuatanmu Dan kekalah kemuliaanmu Memaduhi seluruh bumi Besar namamu Sampai selamanya 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 Abaskalah perbuatanku Dan kekalakan muliaanku Memenuhi seluruh bumi Besar namamu Sampai selamanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton